Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai orang-orang yang aku sayangi Wahai orang-orang yang selalu aku beli mereka rahmat Wahai orang-orang yang senantiasa mengikuti keinginanku Kutiba alaikum siam Diwajibkan kepada kamu untuk menahan Kama kutiba ala ladhina min koblikum Sebagaimana Allah perintahkan kepada orang-orang sukses pada masa lalu Supaya kamu makin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah memanggil dia ayuhal ladhina amanuh Kutiba alaikum siam Berarti Allah sedang memberikan sesuatu kepada orang-orang beriman Allah sedang mengatakan kepada orang beriman bahwa Jika kamu berkemampuan menahan Tidak makan Padahal biasanya kamu makan sebelas bulan yang lalu Tapi datang satu bulan ini Allah minta supaya kamu menahan Tidak boleh kamu minum Karena kamu terbiasa minum selama satu bulan yang lalu Tidak boleh kamu berhubungan suami istri Yang sah di siang hari Karena kalian sudah terbiasa melakukan itu di sebelas bulan yang lalu Tidak boleh engkau melakukan kata-kata kotor Yang biasa kamu lakukan sebelas bulan yang lalu Tidak boleh kamu curang Dimana sebelas bulan yang lalu sudah kamu biasa curang Tidak boleh kamu omong kosong Karena sebelas bulan yang lalu sudah terbiasa omong kosong Tidak boleh kamu rakus Karena sebelas bulan yang lalu kamu rakus Tidak boleh kamu Omong doang Karena terbiasa kamu lakukan di sebelas bulan yang lalu Tidak boleh kamu ngibul, nipu Karena kamu sudah terbiasa melakukan itu 11 bulan yang lalu Tidak boleh kamu ambisi kepada dunia Karena ambisi duniamu sudah kau lakukan 11 bulan yang lalu Kutiba alaikumusiam Datang satu bulan ini Allah minta kepada wahai orang beriman Supaya kamu berkemampuan menahan Dari semuanya itu Seperti orang-orang beriman pada masa lalu Agar kamu bisa mendapatkan Agar kamu akan mendapatkan menjadi orang-orang kesuksesan itu Dan Allah kasih kesuksesan kepada kamu itu dengan cara dekat dengannya La'alakum tatakun dekat dengan Allah Maka bagi orang-orang beriman Ketika tertata hidupnya dengan Kutiba alaikumusiam Dia beruntung Dia mendapatkan petunjuk Dia berusaha untuk memenaikan aktivitas rohaninya Rohaninya yang biasa bimbang Galau Perasaan keburu Pada satu bulan ini Imunitasnya tinggi oleh karena Rohaninya hidup dan terjaga Ketika rohaninya hidup dan terjaga Maka selama satu bulan itu Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali dalam satu bulan itu Semuanya La'alakum tatakun oleh karena Kutiba alaikumusiam Untuk membuat mereka disipin terhadap segala rahmat Segala pembebasan Segala anugerah Dan Allah siapkan itu kepada mereka Allah berikan itu kepada mereka Sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung oleh karena Mereka sudah bersama Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu bulan Lisan mereka terjaga Tetapan mata mereka terjaga Pendengaran mereka terjaga Hati mereka hidup Tindakan mereka selalu bermanfaat buat orang lain Sapaan mereka Memerintahkan Cara memerintah mereka Kebijakan mereka Peraturan mereka Menguntungkan semua orang yang ada di dalam kehidupan itu Oleh karena Kutiba alaikumusiam Mendidik mereka untuk berkemampuan, berkualitas Menahan tetapi energinya roh hidup Menahan tetapi jasmaninya terjaga Menahan tetapi intelektualnya terbangun Menahan tetapi akal dan pikirannya menjadi energi Sehingga mereka bersyukur kepada Allah Oleh karena Satu bulan ini Allah hadiahkan untuk mereka selama satu tahun Supaya satu bulan ini Mereka bersama Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kudsi Segala amal anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri Solat untuk dirinya sendiri Pergi umroh haji untuk dirinya sendiri Berzakat, berinfak, bersedaka untuk dirinya sendiri Peduli sosial untuk dirinya sendiri Kecuali ibadah puasa Itu untukku Dan aku langsung membeli hadiah kepada mereka Aku langsung kasih rahmat kepada mereka Aku beri mereka pembahasan Aku beri mereka pembahasan dari Dan aku kasih mereka Sehingga mereka Semakin dekat kepada Bersama Allah subhanahu wa ta'ala Carilah orang yang bersama Allah Selama satu bulan Ramadan Sehingga Energi intelektualnya Energi rohaninya Energi karyanya Energi asa Asi Asunya Dapat bermakna Untuk penduduk bumi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati